Jadi, setiap kali ini negara hukum. Lalu negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Studi-studi komparatif, negara demokrasi, di dalamnya hukum tidak menghasilkan kriminalisasi. Saya kasih contoh misalnya tadi disebutkan bahwa Habib Rizik dicarikan undang-undang yang di dalam rumusan delinya ada kata penghasutan. Jadi, kata penghasutan diambil dulu untuk dipasangkan pada Habib Rizik. Sekarang logikanya itu, Habib Rizik menghimbau orang datang ke maulidan. Yang diundang adalah Habib. Jadi, Habib Rizik menghasut Habib untuk datang ke acara agama. Kan otaknya di mana konstruksi itu? Seolah-olah kalau tidak dihasut, orang tidak akan datang ke masjid. Ini artinya penghasutan. Ya mungkin saja di dalam kasus tertentu memang dihasut untuk datang ke masjid, untuk bakar masjid, untuk bikin onar. Menghasutkan artinya ingin membuat kejahatan. Nah, orang datang buat beribadah, di mana menghasutnya? Mengundang. Nah, kalau demokrasi jalan, penegak hukum, intel, nggak ngelapor begituan. Kan gampang aja. Ini kan cuma upacara biasa. Prinsip equality before the law, bukan semua orang sama di depan hukum. Tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya. Nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama. Bukan orang yang harus jadi sama. Nggak ada kita semua dipukulkan atau oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law. Itu hal yang simple, yang kadang-kadang salah diucapkan oleh politisi. Karena memang John Locke, equality before the law. Yang ngerti apa nggak tuh poin itu. Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda, tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu, dia nggak ngerti. Logik di belakang equality before the law. Terima kasih. Kalau banyak kasus di pengadilan, itu artinya demokrasi nggak jalan. Kan cuma itu pertanda tuh. Negara hukum itu menjadi buruk kalau kasusnya banyak. Jadi semakin sedikit kasus, itu pertanda orang bisa bercakap-cakap dengan pikiran. Kalau orang bisa bercakap-cakap dengan Habib Rizik, ngapain buang-uang banyak betul nyewa buser buat jelekin Habib Rizik? Kan itu dalilnya kan? Saya anggap bahwa pemerintah akhirnya berupaya untuk negosiasi. Negosiasi dengan opini publik. Tentu ada semacam kirim sinyal intelijen, mungkin polisi jaksa atas bantuan beberapa sumber. Lalu bertemu dalam satu kesepakatan untuk, oke dibikin dua bulan aja, enak kan dua bulan. Memang mesti ada hukumannya. Kalau nggak ada hukumannya, malu dong pemerintah. Bagaimana udah dirancang segala macam kriminalisasinya, masa di ujungnya bebas murni atau tuntutannya tidak harus dipenuhi. Jadi itu pikiran saya. Kenapa? Karena ada kondisi politik yang berubah. Orang mulai paham bahwa jangan-jangan kekuasaan itu memang sedang melemah, tapi mau ditutupi dengan isu-isu besar, isu KPK, isu... Yang nggak berubah adalah kenekatan opini publik untuk terus menagi perubahan yang dipercepat. Jadi ini soalnya tuh, dinamika politik memang betul-betul ada di dalam suasana yang tidak stabil. Dan ketidakstabilan itu diinginkan justru oleh mereka yang berakal sehat. Kalau akalnya nggak sehat, dia mau stabil-stabil aja kan? Nah kestabilan itu yang akhirnya menunjukkan faktanya hari-hari ini bahwa kestabilan palsu. KPK dirancang dengan pendekatan intelijen supaya terjadi perpecahan di kalangan karyawan? Ternyata enggak tuh. Menggumpal juga energi dari karyawan ini karena dia diikat oleh energi moral. Demikian juga dalam kasus Habib Rizik. Dia diikat oleh energi moral tuh. Jadi hukum akhirnya akan nonton energi moral bergulir sebagai rolling stone itu. Jadi keadaan ini yang saya anggap. Kalau istana mau ngomong Habib Rizik hari ini, siapapun yang bicara di situ, itu akan berupaya untuk baik-baikin Habib Rizik tuh. Selalu begitu keadaannya. Apalagi ini seolah-olah besok ini udah mau pemilu tuh. Semua orang udah pasang taruhan nih. Jadi Habib Rizik akan bertahan karena didukung oleh Zivil Society yang dasarnya adalah moral. Saya kira itu dulu sebelum berlanjut keterangan-keterangan aneh dari saya. Oke, saya cari akal dulu ya. Saya memang pengkritik kekuasaan itu. Bukan pengkritik negara. Pak Harto jelas ya. Bawa masyarakat saya buat demo 98 di Semanggi itu. Waktu itu beri maaf kejar kita, saya masuk ke parkiran Atma Jaya. Lantai Dasar itu. Terus kita lompat kena peluru karet. Ada saya, ada Khatib Basri. Yang bekas Menteri Keuangan. Sama-sama dosen dia di FEW saya di Filsafat. Ada Syahrir. Dr. Syahrir juga dosen FEW. Ada Jimmy Syahan. Dosen di UNAS itu. Jadi kita berempat ke situ dan kita bawa masyarakat. Kita lompat ke belakang. Kita pikir itu, Hotel Aston sekarang itu ada ngasih asfal. Ternyata udah gorong-gorong. Gorong-gorong zaman dulu ya, bukan sekarang. Jadi kita masuk ke situ basah. Jadi saya mengkritikkan Soeharto. Lalu Soeharto diganti oleh Habibie juga itu satu paket lah. Oleh Gus Dur kan. Gus Dur itu teman saya. Teman diskusi, teman becana, segala macam. Satu waktu, Gus Dur bertemu dengan Tommy Soeharto di Hotel Borobudur. Saya bicara ke publik. Turunkan Gus Dur. Karena belum apa-apa udah ketemu dengan Tommy Soeharto tuh. Pada waktu itu. Orang masih anggap jejak order baru masih ada. Ya mungkin kita gak tahu apa. Tapi kita cuma eksplisit aja. Kenapa ketemu dengan Tommy Soeharto. Yang sekarang bikin partai. Yang kemudian ikut dalam demokrasi. Ya udah. Tommy Soeharto udah. Sekarang dia ikut dalam demokrasi. Jadi saya kritik Gus Dur itu. Lalu Gus Dur diganti oleh Mega. Saya gak kritik Ibu Mega tuh. Karena saya gak tahu. Saya mau si kritik apa pada Ibu Mega tuh. Saya gak ngerti kebijakannya. Saya hanya mengkritik kebijakannya. Yang paling cejam ya. Ibu Mega diganti oleh SBY itu. SBY itu teman diskusi saya sekarang. Lalu orang bilang kenapa lu pro SBY? Ya sekarang dia bukan penguasa lagi. Ngapain gua musuhin SBY? Saya berteman baik. Diskusi. Begitu ada buku baru. Pak SBY itu. Begitu ada buku baru tentang global politics. Dia pasti undang saya kita diskusi itu. Sekarang. Dulu saya kritik waktu SBY jadi presiden itu. Saya kasih pidato kebudayaan di Taman Ismail Marsuki hanya untuk menghajar SBY itu. Itu Pak Kapitra. SBY diganti oleh Jokowi. Periode pertama saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi. terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang apa namanya itu nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? Empat tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa. Di proklamasi itu. Anda mungkin tidak pernah mengajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP. Megawati Institute. Tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen. Saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak di gaji itu. Saya tidak musuhi negara. Saya mengajar di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Apa lagi ya? Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Apa lagi ya? Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung. Saya tidak musuhi negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Jadi kalau Saudara Kapitra menganggap saya tidak konsisten atau potensi tidak konsisten sehingga nama saya Roki Girong bisa jadi Roki Garung itu tidak mungkin terjadi. Saya terus jadi saya ingin lihat uji dimana kelurusan pikiran Saudara Kapitra. Dari Kapitra Ampera Ampera artinya amanat penelitian rakyat. Sekarang jadi Kapitra amanat pemerintah. Ampera juga. Ringkasannya. Saya tidak bilang dari Kapitra Ampera jadi Kapitra Ampla atau Kapitra Amplop. Enggak. Jadi itu soalnya. Sekarang kita bicara tentang masa depan. Karena itu kritik harus terus diucapkan demi masa depan. Supaya tercegahlah doktrin yang sangat mungkin berlaku sekarang yang disebut oleh Raja Louis XV. Aprebo Le Deleuze. Setelah saya akan ada kekecauan. Karena saya lihat Presiden Jokowi kalaupun dia tidak terpilih lagi dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu dia akan meninggalkan Deleuze beban bahasa Perancis Aprebo Le Deleuze. Mana sih Neno yang mengerti bahasa Perancis. Dia akan meninggalkan Deleuze beban pada Presiden berikutnya beban 10.000 triliun beban keretakan bangsa beban KPK yang buruk beban ekonomi yang tidak tumbuh beban macam-macam ya itu saya sudah sebut tadi apalagi itu indeks demokrasi yang buruk oligati macam-macam itu teks rasio yang tinggal 8% jangan-jangan begitu Presiden baru terpilih di 2024 seminggu kemudian dia jatuh juga karena gak mampu memegang apremuale Le Deleuze yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton!